Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang menyajikan informasi Sisi lain seputar kembang dan buah Dan seputar informasi pertanian Sebelum hujan Kita coba Cek beberapa pertanaman Yang Kita tanam kemarin Ada tomat, ada pare Kita coba cek tomatnya dulu Ya pemirsa Jadi tomat ini harus kita cek Terus menerus Karena kita Kemarin sudah janji Tidak akan melakukan pemupukan apapun Terhadap tanaman tomat ini Jadi nanti di dalam proses Pertumbuhan dan perkembangannya Kita hanya Treatment-treatment di pemeliharaan saja Oleh karena itu Kita terus monitor Supaya tidak luput Atau tidak kecolongan dari Hama Kemudian dari penyakit Atau dari hal-hal yang Tidak kita inginkan lah Pokoknya Oke coba kita cek dulu ya Ya pemirsa ini Yang kita tanam di pot Ini ya Ada dua pot yang kita tanam di Media Sekam bakar Ini yang kemarin sudah kita bahas Pertumbuhannya Agak sedikit Langsing-langsing gitu ya Sedikit langsing-langsing Ini batangnya Nah Kemudian yang Yang satu potnya Ini juga Sepertinya Perlu diberikan Nutrisi ya Ini tambahan pupuk Kayaknya nih Karena Sudah Apa ya Kuning-kuning Daunnya kuning Sepertinya nih Dan ini Adalah Tanaman yang kita tanam di Apa namanya Di pot Dengan media Limbah organik Atau kompos Yang sudah Kita buat Nah Ini yang pemirsa ya Jadi tipsnya Kali ini Yang Perlu kita bagikan ke pemirsa Kalau menanam tomat Kondisi semacam ini Ini sudah seharusnya Di bumbun ya pemirsa ya Nah kemudian Yang ini Apa namanya Daun yang Paling bawah ini Kita buang Kemudian nanti kita bumbun pemirsa Oke pemirsa Jadi ada beberapa tip Yang harus Diperhatikan Bagi Pemirsa yang Suka bertanam Di dalam pot Jadi yang pertama adalah Ketika Tanaman tomatnya Sudah harus dibumbun Segera dibumbun Karena itu tadi ya Pemirsa ya Di sepanjang batang Tanaman tomat ini Akan tumbuh akar Nah Kalau ini Kita bumbun terus Maka pertumbuhan Tanaman tomatnya Akan lebih kokoh Karena akar yang Tertancap di dalam Media tanah Akan lebih Lebih banyak Dan itu akan Menguatkan Kondisi Sistem perakaran tanaman Dan batangnya Bisa menjadi Tegak ya Tidak gampang Roboh Tip yang kedua adalah Segera lakukan Pemangkasan Daun pada Batang bagian bawah Tanaman tomatnya Supaya pertumbuhan Dan perkembangannya Bisa menjadi Lebih cepat Kemudian yang ketiga Jangan lupa Melakukan penyiraman Rutin Ini penting banget Jangan sampai Tomatnya layu Karena kita menanamnya Di pot Dan kadang-kadang Media di pot ini Kalau tidak Ada hujan Itu bisa cepat sekali Menjadi kering Apalagi media yang digunakan Atau campuran Media tanah Dan bahan organik Yang digunakan itu Tidak sesuai Dengan perbandingan Yang baik ya Ini akan Mempermudah Atau mempercepat Media itu Kering ya Oleh karena itu Jangan lupa Lakukan penyiraman Tip yang berikutnya Atau tip yang keempat Adalah Jangan lupa melakukan Atau memberikan Pemukukan ya Berikan nutrisi Kalau misalnya Kondisi Tomatnya Atau tanamannya Sudah Menunjukkan Gejala-gejala Kurang nutrisi Seperti ini Tadi ya Yang disana Itu daunnya Sudah mulai menguning Nah kita harus Segera berikan nutrisi Oke gitu ya Bermirsa ya Ya mudah-mudahan Informasi yang sedikit ini Bermanfaat Tetap merkah Dan menjadi buah yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh